Halo teman-teman, Fraster of Fraster Kembali lagi bersama kami disini Bagi teman-teman pendatang baru Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kami Saya Sian Don Bosco Indonesia Nah, pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang dikirimkan oleh teman-teman di Instagram Katolik Muda Buat yang belum follow, silahkan follow Instagram kita Nah, sekarang langsung aja ditanya ke 3 narasumber kita Siapa aja? Ayo kita kaksikan! Oke teman-teman, Fraster of Fraster Kita langsung aja kenalan sama ke 3 narasumber kita Narasumber yang pertama itu Pastor Domingus Kelupun SDB Halo, saya Pastor Domingus Nah, di sebelah kanan saya ada Fraster Noel SDB Dan juga ada Bruder Jonny SDB Ini 3 narasumber kita yang luar biasa Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada kesempatan kali ini Nah, pertanyaan yang pertama Itu dari Albertus underscore Surya Dia bertanya demikian Apakah berzinah itu dosa yang bisa diampuni? Ini pastinya untuk Pastor Domingus Pertama-tama Yesus memberikan kekuasaan kepada para muridnya Untuk melepaskan dosa Mulai memberikan kekuasaan seperti itu Dan dosanya itu adalah semua dosa Kecuali dosa yang tidak bisa diampuni Itu dosa melawan roh kudus Jadi dosa bersinar itu juga dapat diampuni Jadi, kalau memang saudara atau saudari Lakukan hal tersebut bisa melakukan kelakuan dosa Itu sudah cukup untuk melampuni dosa tersebut Oke, jadi terjawab ya pertanyaannya Khususnya untuk Albertus underscore Surya Kalau dosa bersinar itu bisa diampuni Iya, asal sudah tertangkap aja ya Iya, kira-kira Ada bukmasan ya Oke, pertanyaan yang berikut Ini dari Adikia Yoi Dia bertanya Saya ingin masuk seminari Tapi saya masih kuliah dan tinggal satu semester lagi Oke, untuk burunya sementara kuliah Mungkin punya jawaban Iya, kalau masih kuliah bisa Jadi diselesaikan dulu kuliahnya Baru bisa masuk ke seminari itu bisa Tidak ada masalah Sejauh bahasa tahun seperti itu Ya, ada banyak promo juga ya Setelah kuliah baru masuk seminari Cukup banyak Ya, beberapa diselesaikan Diselesaikan dulu seperti itu Oke, abis itu pertanyaan yang ketiga Boleh atau tidak penyelidikan kanonik dalam masa pandemi ini Ini itu datangnya dari pertanyaan Ini datangnya dari Nah, ini untuk pastor nih Ya, memang pada masa ini ya Khususnya pada masa pandemi Corona Banyak hal yang tidak dilakukan dalam gereja Seperti bisa, pengakuan dosa Dan sebetulnya juga penerimaan sakramen-sakramen Dan masuk sakramen pernikahan Kalau penyelidikan kanonik memang itu bertujuan untuk mempersiapkan kedua calon Yang akan masuk ke dalam sakramen pernikahan Oleh sebab itu pada masa ini Ya, tidak dianjurkan sebetulnya untuk melakukan penyelidikan kanonik Kecuali pada saat terdesak Ada suatu hal yang berdesak yang tidak bisa ditunda lagi Itu masih bisa atau masih diperbolehkan Ya, kalau mau tahu lebih banyak lagi Tanya aja Soal pastor parok ini Pasti akan ada jawaban yang lebih tepat Oke Tanya pastor parok ya lebih tepat Tapi setidaknya ini untuk sementara sudah bisa terjawab Karena memang situasi ini Ya, mau tidak mau Memang dari buskub sendiri Melarang ya Atau dalam hal terdesak seperti yang Pasu Domingos Telah dilahirkan Oke, terima kasih pastor Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikut Dari carlen underscore win Hal tersulit yang dirasakan dalam panggilan Oke, frater Saya jawab Ya, susah nih Apa, susah nih Apa, susah nih Ya, kalau hal praktisnya sih Seperti misalnya Prater itu kan Fokusnya itu studi Jadi, gak boleh Begang HP Itu hal-hal praktis yang Menurut saya sih Jadi, gak bisa Memangin mantan dong Itu hari gini Kebegang HP gitu kan Wah, sulit juga tuh buat saya Sejaknya sih itu sih Kalau mudah mungkin Kalau dari saya mungkin Kadang kan Kita apalagi masih muda seperti ini Memiliki kehendak Dan kadang kehendak kita itu Bertolak belakang dengan Keinginan atau kemauan dari komunitas Bagi saya itu adalah Salah satu bentuk Kesulitan Dalam menjalani panggilan Terus yang kedua Itu bagaimana Hidup doa saya itu Terasa kering Ketika terasa kering itu Mau menjalani panggilan itu Terasa macam Sulit atau berat Dan rasanya Bertanya Bertanya dalam hati sendiri Apakah benar ini Panggilan saya atau tidak Seperti itu Sudah-sudah curhat Sudah curhat Sudah curhat Bahwa pastur sendiri Apa sih Hal yang paling sebut itu adalah Tidak bersama dengan keluarga Yaitu keluarga berkat kita Orang tua Misalnya saudara kita Karena tugas sebagai pastur Praktur Dan berdua itu Pasti selalu Yang menjauhkan Jauh dari keluarga Kalau rindu berarti Nanti kalau sudah Selesai pandeminya Jangan terlambat Ke gereja Kalau rindu jangan terlambat Jangan terlambat Jangan terlambat Oke pertanyaan berikut Ini dari Angsi Danari 128 Dia bertanya Bagaimana cara Mengatasi Untuk tidak mencintai Seseorang Agar tidak mengganggu Iman Nah Tidak mencintai Seseorang berarti Kalau jawaban singkatnya Mencintai dua orang Gitalah Dua-duanya Mencintai semua orang Lebih dari semua Oke punya jawaban yang Lebih Lebih masuk akal Dari punya saya Ya mungkin Harus mencintai Semua orang Sehingga Tidak Cinta itu Tidak terbatas Pada seseorang Karena Dengan begitu Mungkin Akan ada umuan Spesial Atau apa Gitu kan Dengan mencintai Semua orang Maka Persepsi akan Semakin terbuka Dan melihat Semua sebagai Saudara Saudari Sebagai keluarga Sebagai manusia Sebagai manusia Sebetulnya dipanggil Untuk mencintai Dan itu adalah Panggilan hidup kita Kalau Dalam pernikahan Cinta itu Diungkapkan dengan Cinta Antara pasangan Dan bagi kami Para Biarawan Para Father Brother Dan pastor Mencintai itu Harus mencintai Universal Jadi kita mencintai Seluruh Umat manusia Terlebih khusus Kita mencintai Mereka yang sangat Menderita Kesulitan Dan itulah Cinta yang Sejujurnya Kami merasakan Bahwa Apa yang kami Persembahkan Dalam hidup kami Tujuannya Dan Fokusnya adalah Untuk mencintai Mereka-mereka tersebut Wow Biasa Cinta Jadi bisa Setiap orang Pasti Harus Wajib Mempunyai cinta Dalam dirinya Kalau tidak Tidak bisa bernafas Lalu Oke Pertanyaan berikutnya Ini menjadi Pertanyaan terakhir Ya Mempunyai sisi pertama Seperti ini Saya berarti Ini akan menjadi Pertanyaan terakhir Bagaimana Bruder Frater Atau Romo juga Bisa jaga hati Dengan Wanita Padahal banyak godaan Ini dari Ini susah nih namanya HLW THS Gn Bingung Jagalah hati Gimana nih menurut Dari Bruder-bruder Jaga hati Tentunya Harus sadar Bahwa Saya sekarang itu Memilih jalan yang Banyak mana Hingga Kedepannya itu Karena banyak godaan Apalagi Seperti saya Ini kuliah di luar Itu banyak sekali Ketemu dengan kaum hawa Itu kalau Mata kita Saya melirik Bisa-bisa kita tergoda Tapi menyadari bahwa Pilihan saya adalah Mengikuti Kristus Jadi seharus fokus Supaya Tidak salah Tidak salah Tidak salah Kita fokus gitu ya Tidak salah Yang terpenting itu Selalu jujur Dengan diri sendiri Dalam komunitas Kan kita gak sendiri Yang punya para pembina Punya sama saudara yang lain Dan ketika Mengalami hal-hal Seperti Jangan sendiri-sendiri Ya tadi sudah dijawab Sebetulnya ya Sama brother dan partner Bahwa Pertama-tama Kita harus Fokuskan diri kita Pada misi kita Apa tujuan Atau apa motivasi kita Mengikuti Kristus Karena itu Jadi dasar utama Kalau kita mau Menjaga Anggilan kita Menjaga hati kita Karena gini ini Banyak godaan-godaan Gak hanya Lawan jenis Banyak yang lain Kesibukan-kesibukan yang lain Jadi kita harus Kembali lagi Apa sih yang berdasari Saya untuk Mengikuti Kristus Dan panggilan kita Itu saja Tidak saya Oke Terima kasih Pastor Brother Brother Udah menguangkan waktu Untuk bagian Sesi pertanyaan Jawab pertanyaan Pertama ini Nanti kita akan Bertemu lagi Di sesi yang berikut Oke Teman-teman Brother Berjumpaan kita Sampai disini dulu ya Karena pertanyaannya Begitu banyak Nah salah satu pertanyaan Yang akan dijawab Dalam video yang berikut adalah Apakah Brother Brother Atau Pastor Pernah jatuh cinta Nantikan jawabannya Di video kami Yang berikutnya Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih